Hai guys apa kalian sering merasakan layar kurang responsif kurang sensitif dan agak sedikit touch delay ketika bermain game saya punya solusinya ya solusinya adalah kalian harus menginstall modul dari Wiara fans ini dan modulnya adalah touch responsif jadi modul ini bisa digunakan di semua HP Xiaomi dan apakah hardware kalian sudah ada di list modul ini kalau belum tenang saja ini bisa di semua Xiaomi device dan ada mode eksperimental bagi yang belum ada di listnya untuk mengecek layar kalian bisa menggunakan aplikasi ini device info ini kalian bisa download di Playstore nah di bagian layar sentuh itu kalian bisa mengecek apakah layar kalian bertipe nvtts seperti di Poco X3 saya dan untuk cara menginstallnya kalian bisa pakai magisk manager dan diwajibkan sudah di root terlebih dahulu untuk cara installnya install dari penyimpanan ini kemudian kalian kalian bisa pilih modulnya nanti akan terdownload dan disini kalian bisa ikuti instruksi yang ada di modulnya nanti akan muncul pilihan selanjutnya yakni touch screen nya kalian bisa pilih nomor 2 atau nomor 1 kalau nomor 2 nanti muncul seperti ini ini with FOD itu fingerprint on display karena saya bukan fingerprint on display pilih nomor 2 dan untuk pilihnya volume bawah dan bisa kalian pilih di bagian sini sesuai tipe layar kalian kalau di Poco X3 NFC itu pilih di nomor 8 pilih aja di volume atas sampai muncul di nomor 8 jika sudah kalian pilih dengan volume bawah dan selanjutnya kalian tinggal nyalakan ulang seperti itu caranya mudah banget bukan Hai dan disini kalian bisa tunggu sampai restart kembali Hai Oke ini sudah restart kembali cuy dan bisa kalian lihat di bagian magisk manager lagi kalian bisa cek apakah modulnya sudah terinstall apa belum dan ini sudah terinstall ya touch responsive config dan untuk cara mengeceknya kalian bisa menggunakan terminal emulator dan kalian bisa lanjutkan ini dan oke nah di bagian ini kalian bisa ketik su seperti ini kemudian kalian enter nanti akan muncul permintaan super user kalian tinggal izinkan aja dan selanjutnya kalian bisa ketik seperti ini kalian bisa ketik seperti ini ikuti instruksi yang saya berikan dan kalian tinggal enter its di sini ternyata kurang ya kurang P di bagian Doom sistemnya Oke kita ketik dulu du mpsys kemudian spasi lalu input Nah kalian enter ini dan di bagian ini kalian bisa cari manual ya ternyata cari manual itu susah banget cuy di sini cuy dan di sini tidak ada perintah untuk pencarian jadi kita cari secara manual Oke akhirnya sudah ketemu kalian bisa cari di yang ini tulisan Calibration Calibration jadi kalau muncul seperti ini sudah terinstall berarti sudah berhasil untuk pemasangannya dan bisa kalian lihat lagi ke untuk lebih lengkapnya ada di website yang ini kalian bisa cek aja tutorialnya dari situ Apakah konfliknya sudah berhasil atau tidak jadi fungsinya seperti itu dan nanti jika sudah terinstall nanti lebih smooth lagi untuk layarnya dan kita coba untuk test game team match let's go team決abannya juga di puro team rule team board for the first time Terima kasih telah menonton! 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 The Blue Team! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! The Blue Team! Nice! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!